Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan acara diseminasi pembelajaran antikorupsi yang bekerjasama dengan IAIN Jember Rabu Pagi. Melalui film, KPK memberikan pembelajaran antikorupsi kepada seluruh kalangan dengan mengadakan ACFES atau Anti-Corruption Film Festival. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengadakan diseminasi pembelajaran antikorupsi melalui media film yang bekerjasama dengan IAIN Jember di gedung kuliah terpadu Rabu Pagi. Acara ini bertujuan memberikan dasar pembelajaran pada mahasiswa untuk memberantas korupsi melalui media film dengan menayangkan beberapa film pendek hasil kurasi peserta ACFES atau Anti-Corruption Film Festival yang diadakan oleh KPK November lalu. Selain itu, para sutradara, ketua ACFES, dan juga dosen IAIN Jember memberikan penjelasan bagaimana memberantas korupsi melalui media film. Menurut Doni, Kepala Satgas Kampanye KPK mengatakan bahwa film merupakan salah satu media yang interaktif dan paling mudah dipahami oleh masyarakat untuk belajar tentang antikorupsi. Ya, ada beberapa kampus atau perguruan tinggi yang sudah memasukkan pendidikan antikorupsi itu menjadi perguruan mereka. Ya, jadi ada yang baik, bentuknya bermacam-macam. Ada yang itu menjadi mata kelas sendiri, ada yang sempatnya adalah sisipan atau insersi. Nah, kita harapkan bahwa pada tahun 2019 nanti akan semakin banyak perguruan tinggi yang menerapkan pendidikan antikorupsi itu menjadi sebuah mata kuliah. Jadi, film merupakan tools atau media yang kami rasa adalah sangat bisa interaktif, sangat bisa mudah dipahami oleh masyarakat dan belajar tentang korupsi. Jadi, sebuah film mengapa kita pilih? Film tidak memerlukan keahlian khusus untuk orang bisa menyaksikan film, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyampaikan nilai-nilai antikorupsi itu dengan mudah kepada masyarakat. Jadi, film-film yang merupakan hasil karya dari teman-teman ini, yang merupakan film-film antikorupsi ini, ini sangat syarat atau nilai-nilai permuatan nilai antikorupsi yang sangat baik. Ini di kapal yang kita ingin menghukus mata rantai antikorupsi ini, sehingga kita merupakan dengan beragam untuk, sehingga ini sangat berbahaya bagi proses keberlanjutan daripada bangsa ini, sehingga kita harus menghukus mata rantai itu melalui media dan internalisasi nilai-nilai itu melalui media film ini kepada para mahasiswa. Feedback-nya adalah bahwa mahasiswa kita itu bergerak dan sadar tentang pentingnya antikorupsi di kita, karena kita adalah agen perubahan, agen-agen perubahan di masa depan. Sehingga, paling tidak, Yayai Enjember itu sudah akan terus melakukan langkah-langkah strategis untuk terus mensosialisikan ini sampai ke wilayah-wilayah yang penting di kalangan mahasiswa itu. Tujuan diadakannya acara ini, agar mahasiswa dapat bergerak dan sadar pentingnya antikorupsi pada diri masing-masing, karena sejatinya mahasiswa merupakan agen perubahan. Dari Kali Watas, Liatri Desi mengabarkan untuk KCT. Manfaatnya mungkin tidak bisa dirasakan secara.